Akhirnya gue dapet akses untuk bermain FC25 di early access ini ya Terima kasih banget untuk EA, tim EA Sport yang sudah ngasih gue lisensi ini Sangat-sangat terima kasih banget dan bakal gue review juga kali ini ya Tapi kali ini reviewnya berbeda dari youtuber lain atau konten kreator yang lain ya Karena PC gue masih kentang dan harusnya belum bisa cukup buat bermain FC25 Tapi gapapa disini gue bakal review terus ya Gue bakal tetep mereview gimana ya point of view sebagai konten kreator Tapi PC-nya kentang mencoba mereview FC25 cuy Tepan lagi ya kan langsung aja ya Ini dia FC25 nya ya kita bakal mainkan ini Yoi prepare game dulu Sebenernya release nya tanggal 27 ya Tapi ini gue tanggal 20 kemarin Eh tanggal 19 kemarin dapet key nya Jadi gue tinggal mainin aja tinggal download dan mainin gitu Kita liat di dalam game nya seperti apa ya Ini gue juga pertama kali main cuy Ini dia tampilannya untuk FC25 ya Taduh loh kita bakal main Tenang aja tenang aja tenang aja Oke ini dia FC25 Kenapa grafiknya begini ya Kok grafiknya begini cuy Tampilan depan untuk FC25 Tadi ada tulisannya sih untuk upgrade driver dulu sebelum main ini Kita coba dulu kalau emang ngelag banget bakal kita upgrade dulu ya Driver untuk AMD ini gue pake AMD sih Harus upgrade driver VGA nya Entah gak bisa dimainin cuy Harus upgrade Bukan upgrade Update driver dulu untuk VGA gue Ini gue harus otak-otak-otak dulu tadi nih Soalnya gak bisa cuy Baru baru bisa ya Ini dia Yoi tampilan depannya guys Mantap Sport FC25 Let's go Oke Welcome to the club Ini kualitasnya masih buruk ya Resolusinya masih jelek Karena belum gue ubah Jadi nanti di dalam kita ubah cuy Gila itu nya Rizky nya tuh gokil banget Ada animasi gitu ya Welcome to the club Let's go Dinjaolin is connecting Ya terima kasih banget EA Yang sudah ngasih FC ini buat gue review Yoi ini dia tampilan depan Wih videonya cuy Ini aneh cuy Video depannya Siapa nih Zidane Wih Zidane The Zidane guys Wih bahasa apa tuh Embuting taktik ketika boleh jumpai Whoah check Wild version 's Whoah help not enj Cy gram jujur coba Way It all it's good Fan the Yoi, Zidane Anjay, sorry ya kalau ada patah-patah ya Ini kalau patah-patah sih gue skip paling Kalau gak patah-patah gak gue skip Ini videonya maksudnya Keren Anjay, ini takut Ini kayaknya trailernya bagaimana ya Lupa gue, gue gak nonton trailernya soalnya Ini trailernya ya Gila ini Itu bagian dari karir modenya ya, wakil banget Zidane, Zidane Welcome to the club Welcome to the club, let's go Thank you Zidane FCAQ, anjay Ada FCAQ-nya sekarang ya Keren banget, gila Wajib beli sini Kalau lo pemain bola ya Ataupun penggemar sepak bola Apa nih, select your favorite club Remember your choice Wih, remember dia, remember yang gue pilih ya Oke, karena gue fans Arsenal Jadi gue gak senang Apa nih Stay in touch Oke, tadi tampilannya keren banget Ini dia Menu dari Tapi kalau ada musiknya gue skip dulu ya Oke teman-teman, seperti ini tampilan untuk FC 25 ya FCAQ-nya sama, hampir sama kayak FC 24 sebenernya ya Alexander Arnold mungkin nanti Kita bakal coba ininya ya Gamenya, kita lihat seperti apa Kita pilih kickoff aja Coba langsung aja kickoff guys Yoi Welcome to kickoff Oke Many waves to play kickoff Oke, ini segala macem dah pokoknya Disini ada banyak lagi ya Di dalamnya Ada classic match Rush Yoi Ada rules House House Rules Oke 33 Champions League Sini ada women juga Chain my ball Ada Cup final Apa nih Cup final Gak tau dah Home away Best of series Yoi Itu dia dalam di Kickoff Masih banyak juga ya Mode-mode-nya ya Gile Fiturnya banyak banget cuy Parah Yang paling baru ini Rush ya Rush ini gantiin Kalau gak salah Apa tuh kemarin ya Pokoknya yang kayak futsal gitu Udah Gue lupa Cuman digantinya namanya Rush Sekarang ya Volta Dia ganti Volta Itu ya Coba classic match ya Yoi Kita coba dulu classic match Ini gue yakin sih Gameplay-nya bakal nge-like ya Di PC gue Terutama di Asya record Kalau gue main Biasa disini Gue gak bakal Nge-like cuy Kayak di FC24 Gue gak nge-like Kalau main Biasa Kalau gue yang main ya Tapi kalau hasil Di record Udah pasti nge-like Gue bingung Kenapa tuh Coba kita pake arsenal Kita lawan Chelsea Guys Yoi Ini dia tampilannya Seperti ini Gokil banget Keren Jersi arsenal Ada 3 Kurang lebih 3 ya Gokil banget tuh Chelsea 2 Dua doang Jersinya Tampilannya seperti ini Cuy gila Beda banget ya Yoi Head to head Oh ada head to head Sekarang Wins Draw Wins Gokil Gila tampilannya beda banget sih Sumpah Dalam ada match preview Ada tim manajemen Disini ketahuan juga Tim musuh Game setting Control setting Detail stats Yoi Tiba gue liat settingan Bunya gue dulu Ini udah bener kan ya Kita liat tim manajemen Seperti apa ya Yoi Tim manajemennya Seperti ini sekarang Gokil banget Beda ya My tactic Oh ada taktiknya juga Cuy Gokil Anjay Ada giniannya Cuy Oh ada taktik juga Anjay Keren Gile Kayak Ini ya Apa namanya Football Manager Gokil banget Assignment Disini ada Assignment juga Lebih Keren sih Lebih banyak Muka-muka pemainnya Gue suka sih Lebih banyak Muka pemainnya Cuy Oh udah langsung Perbandingannya juga Disamping ya Keren Gila beda banget Cuy Lebih apa ya Ya lebih jelas lah Gitu UI UX Lebih enak Gitu kan Gokil banget Ada Muka-muka pemainnya juga Mini 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 Face Face Banyak mini Face nya disini Kita coba Taktiknya Siti apa nih Kita juga bisa edit Taktik Edit Taktik seperti ini Gokil Apa nih Terus Custom Direct play Active presence Custom Ini bisa custom juga Build up setting Eh Build up style Lu mau apa nih Counter attack Short passing Defense nya juga bisa Aggressive High Atau balance Deep Juga bisa Hike aja Coba Gokil banget Player Rules Player Rules Ini dia apa nih Info on Player Rules Oh disitu Oke FCIQ Anjay Ini bisa kita pilih Guys Ini mau Inside forward Winger Atau White Playmaker Banyak juga Gokil Kita pilih Inside forward Ini Wingback Bisa maju First back Attacking wave Attacking wingback Fullback Wingback Oh Kill Keren Oh ini apa nih Player out of position Roll Infocus Arse Simplate Oke Ada di kasih tau ya Kalau dia bukan Posisi aslinya Gitu Tapi gak apa Keren banget Guys Ya gini-giniannya Box to box Ya look Kalian coba sendiri lah ya Partnya juga Sebenernya ini udah ada di Di mana namanya Di FC24 Sebelumnya ya Cuman Gak terlalu Difokusin banget Sepertinya Dan ini udah mulai Fokus banget nih Si FC25 ini ya Raya Wallkeeper Sweeper Keeper Anjay Keren cuy Ini ya Untuk taktiknya Seperti ini Tampilannya Lebih Dimanja Gitu Mata tuh Lebih enak Ngeliatnya Gitu Dibanding FC24 Dan keren banget Seperti biasa Dan gue bakal coba Match ya Kita bakal Permandingan Kalau di PC Kentang kayak gue Bisa main Apa enggak Sambil di record Kalau misalkan Nge-lag-lag Di awal Gue bakal langsung Cut Dan gue Bakal langsung Nyobain Tetap gameplay Cuman Kualitasnya mungkin Gue turunin Untuk videonya Di resolusi 720p Pokoknya Untuk di Game nya Tampilan game nya Mungkin 720p Jadi kita bakal coba Di resolusi 1080p Dulu Kita liat Kalau misalkan Patah-patah Kita enggak lanjutin Bakal gue cut Ini gambaran Kalau punya PC Getang Oke Ini tampilannya Sekarang ada Bacanya Hold For full match Intro Sekarang ada Full match Intro Ini buat Full match Intro Kalau enggak Dipencet Kotaknya Atau X nya Dia enggak bakal Full match Intro Intro Itu enggak bakal ada Ini gue pencet Supaya ada Intro Akhirnya 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 IE Mendengar Kata Para fans Para pengguna Para penikmat FC Mendengarkan Akhirnya Akhirnya Ada match Intro Jadi ada Dua pilihan Yang mau Full match Intro Tadi pencet Itu Dan enggak Mau Full match Intro Kalian Enggak usah Pencet Keren Nah gini Dong IE Thank you Banget IE Sudah mendengar Para fans Para content Creator Juga Yang bermasalah Dengan match Intro Karena ini Penting Banget Menurut gue Supaya Bisa Menikmati Lagi Gitu Main FC Walaupun Spele Tapi Berarti Menurut kita Parah Para Pemain FC Para pemain Viva Ini harus Awajib Ada Masa Kalian May Football Sekarang Diadain Nes Panget Gokil Demen Jadi Langsung Nanti Beli Gis FC Yoi Dia Formasinya Seperti ini Andai Yoi Ada animasinya Gokil Animasinya Kayak Asli Gis Kayak Asli Gis Gokil Drill Premier League Yoi Kayak DTP Tipi Mantap Cuy Oke Formasinya Seperti ini Chelsea Nicholas Jackson Mantap Keren Yoi Ini dia Kita coba ya Kalau patah-patah Maklumin aja Karena Bisi kentang Guys Tapi Kalau patah-patah Banget Ya Gue bakal Skip Ke 720 Aja Langsung Oke Ini gameplaynya Karena tadi Gue udah Coba Di 1080 Jangan Nyata Nge-lag Banget Kita coba Test Di resolusi 720 Dan Kualitas Videonya Juga Low quality Semua Karena Isi kentang Kita coba Aja Harusnya Nge-lag Nge-lag Yang gue cobain Ini gak beda Jauh Banget Yang gue cobain Banget Yoi Rise 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 Anjay Goal in Martinelli Let's go Martinelli Gila Patah-patah Banget Gila 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 Nanti Ada Rezeki Pertama Gila Gila Bantu Upgrade Bisa Dibawa Ya Wih Ada Gini Aneh Swipe Taktik Anjay Keren Press Dipad Yang mana Dipad Anjay Oke Ada Taktikalnya Anjay Keren Mokad Oh Ini Keren Taktik Gitu Anda Cuy Gila kayak manager beneran ini mah Kayak football manager anjay Oke guys untuk gameplay sih kayak gini ya Kurang lebih Masih sama Hampir sama lah ya Gak terlalu beda jauh yang signifikan banget Gak ada sih gue nyobain ini Sejauh ini ya Karena ini pertama kali gue main juga sih Yang gue rasain saat ini Gak ada beda jauh paling Kalo gameplay ya Lebih baru lagi Paling di shooting dan passing doang Kalo dribbling sih sejauh ini Hampir sama Mungkin ada perbedaan cuman gue gak aja Mungkin ya Sejauh ini kalo kalian main FC24 Sama aja sih Jadi adaptasinya gak terlalu lama lah ya Gak terlalu beda banget Gak terlalu jomplang Kalo antara kalian dari PES ke VIVA sih Lumayan sih Cuman masih bisa dipelajari lah ya Paling defensenya aja Masih tinggal joysticknya Ntar gue kasih tau deh Kalo joystick Ini bisa diubah gitu Biar kayak EFootball Atau PES Ini sih seperti ini ya Tuh gue di press lagi Anjay gue di press guys Oke guys Mungkin kolom obis seperti itu ya Gue takut Ini karena nge-lag-lag banget Tadi udah gue coba Lihat hasil recordnya Ini terlalu patah-patah ya Sorry banget Jadi gue gak mau lanjutin Karena takut mata kalian sakit Gitu Lihat gameplaynya seperti ini ya Patah-patah banget Ya kurang lebih Seperti itulah ya Permainannya Kalo kalian main di PC kentang Cuman gue kalo gak di record sih Aman-aman aja ya Gak terlalu nge-lag banget Ada nge-lagnya cuman gak terlalu parah Karena Ada anti-lagnya di Software atau Driver di AMD ya Jadi gue bisa main tanpa record Dengan aman gitu Tapi menurut gue ini gameplaynya gak terlalu beda ya Tadi gue bilang Gak terlalu banyak Perbedaan banget Karena hampir sama juga Kayak FC24 Cuman bedanya ada di Taktik cuy Ini taktiknya lebih kompleks lagi Lebih Enak juga Kayaknya lebih nurut juga Pemainnya Gak kayak di FC24 Taktiknya Walaupun diatur Cuman Gak terlalu nurut lah ya Buat pemain-pemainnya Ini tadi gue coba Dan nurut ya Martinelli Akhirnya golin Dia masuk ke dalam Tadi gue inverted winger Dia nurut gitu Jadi lumayan Enak nih buat main Online ya Karena taktiknya Menyesuaikan pemainnya Juga nurut gitu Dan lebih di push lagi Untuk taktik disini ya Di FC25 ini Keren banget menurut gue Kalian wajib beli guys Karena Ini fiturnya banyak banget Ada rush Ada Manager karimod Ada player karimod Dan banyak lagi Gokil banget Dan lisensinya juga banyak Gile banget Dan dia mendengarkan fansnya Terutama itu Dia mendengarkan fansnya Dan kreator lain ya Mungkin gue juga didengarkan gitu Bisa jadi Karena match intro itu Sangat crucial ya Sangat penting Walaupun sepele gitu Menurut pemain-pemain Console ataupun di pc Karena itu yang bikin seru Untuk mendapatkan feel Sebagai Manager atau Pemain-pemain kita Yang baru masuk gitu ya Dan disini Dibenarkan di FC25 Dia punya Ada tombol Kalau kalian mau full match intro Kalian bisa mencet kotak gitu Atau X di Xbox ya Dan kalau kalian gak mau ada full intronya Kalian bisa skip aja gitu Tanpa harus mencet apapun Jadi dia bakal skip Full intronya Gitu coy Kurang lebih seperti itu ya Review kali gini Review gue untuk Bukan review sih Pemain pertama kali Di FC25 Di pc kentang ya Maklumin banget Maaf banget Kalau gameplaynya Patah-patah Karena pcnya kentang Dan belum bisa upgrade Semoga ada rejeki Dan bisa upgrade ya Kalau kalian mau bantu upgrade PC gue Kalian bisa juga Download di bawah ya Like Like dan subscribe juga Channel ini Supaya gue makin semangat Bikin video lainnya Dan review-review Game bola lainnya gitu kan Sekarang bakal gue bikin Review lainnya Kayak Manager car remote Player car remote mungkin Fitur-fiturnya apa aja Next bakal gue bikin Kalian komen aja Kalau gue mau review Sampai jumpa Di video selanjutnya guys Bye-bye teman-teman See you